Pada Jumat 5 Juli 2024, Podres Kota Bengkulu menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota dalam rangka pengamanan pemilu kada tahun 2024 di Kota Bengkulu. Simulasi SISPAM Kota menjelang pemilu kada 2024 yang digelar di lapangan Sports Center Pantai Panjang Kota Bengkulu ini fokus pada simulasi pengamanan setiap tahapan pemilu kada, termasuk pengendalian masa. Kegiatan simulasi ini bukan semata-mata peragaan saja, namun untuk memastikan semua petugas siap dalam menghadapi berbagai kondisi. Karena apapun bisa terjadi dalam pemilu kada tahun 2024 ini, pihak Polres Tabengkulu perlu mempersiapkan secara maksimal untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Simulasi SISPAM Kota sebagai upaya menghadapi situasi yang mungkin terjadi selama pemilu kada tahun 2024. Kegiatan simulasi SISPAM Kota diperankan oleh personil Polres Kota Bengkulu, personil Polsek Jajaran Polres Kota Bengkulu, personil Sat Brimob Bengkulu, dan prajurit Kodim, yang diterjunkan dalam skenario tersebut menciptakan situasi yang menantang, termasuk penggunaan water canyon dan konfrontasi antara peserta aksi unjuk rasa. Dalam skenario simulasi tersebut, diawali dengan kegiatan patroli bersama personil TNI Polri dan Satpol PP sebagai cipta kondisi agar tahapan pemilu kada di Kota Bengkulu berjalan lancar, aman dan damai. Kemudian pada skenario kedua, yaitu pada saat masyarakat melakukan pencoblosan, ada salah satu warga melakukan protes dan mengarah kepada kericuhan, yaitu warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih, memaksa petugas pemungutan suara untuk ikut mencoblos peserta pemilu kada 2024 di Bengkulu. Selanjutnya pada saat penghitungan suara, ada sekelompok orang yang tidak terima dengan hasil yang ada di TPS tersebut dan melihat kondisi sudah tidak kondusif, petugas pengaman menghubungi petugas Polres Kota Bengkulu dan berhasil pengamankan situasi dan proses berjalan lancar dan kondusif. Kemudian proses pemilu kada selanjutnya di TPS tersebut dilanjutkan kembali. Pada saat pengawalan kotak suara, ada sekelompok orang berusaha menghadang kotak suara. Dengan sigap, petugas kepolisian dapat melumpuhkan dan mengamankan sekelompok orang tersebut. Dengan adanya berita hoaks, adanya kecurangan dalam penghitungan suara, masyarakat yang tidak puas beramai-ramai datang ke kantor KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan nunjuk rasa. Satuan intelijen yang berada di lapangan melaporkan situasi yang berkembang kepada Kapolres Kota Bengkulu. Kemudian Polres Kota Bengkulu menurunkan tim negosiator dan pasukan Dalma guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Perwakilan dari IMASA dipersilahkan masuk ke dalam kantor KPU untuk berdialog kepada pihak KPU, namun pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat. Selanjutnya perwakilan MASA tersebut keluar dan mendengar hasil tidak sesuai dengan keinginan MASA, maka MASA yang ada di luar gedung KPU langsung melakukan tindakan anarkis. Tim negosiator melakukan upaya persuasif namun tidak diperdulikan oleh MASA. Situasi makin tidak terkendali, MASA yang terus memaksa masuk ke dalam gedung KPU. Menyikapi situasi yang tidak kondusif dan Ki Dalmas menghubungi Kapolres Kota Bengkulu guna meminta petunjuk lebih lanjut atas perintah Kapolres Kota Bengkulu, Dalmas lanjut yang ada di lokasi melaksanakan kegiatan lapis ganti dengan Dalmas awal. Gendaraan Water Canyon melakukan penyemprotan dengan air bertekanan tinggi kepada MASA. Namun MASA masih tidak memubarkan diri sehingga kompi Dalmas melakukan penembakan gas. Saat kondisi semakin tidak terkendali, dengan sigap tim ESCAP langsung melakukan proses evakuasi terhadap ketua KPU dan komisioner KPU. Dilanjutkan situasi merah, MASA sangat agresif dan melawan petugas, kompi Dalmas awal yang telah disiagakan atas perintah Kapolres Kota Bengkulu melaksanakan lintas ganti dengan kompi Dalmas lanjut. Dengan Dalmas lanjut, kompi PHH berimob dengan peralatan perlengkapan tameng, sekat dan tameng fiber didukung dengan kendaraan taktis dan pelontar gas air mata melaksanakan formasi. Terakhir, dalam skenario recovery, dilakukan patroli monitoring pasca perusuhan oleh pegabungan TNI dan Polri dan Satpol PP Kota Bengkulu. Simulasi SISPAM Kota yang telah dilaksanakan merupakan langkah penyusunan strategi pengamanan yang efektif dalam menangani situasi pengamanan kota dan kontijensi, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu Kada Bengkulu tahun 2024. Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu dalam rangka meningkatkan kesiapan para personil pengamanan dalam menghadapi potensi ancaman dan mengendalikan situasi yang dapat mengganggu Kamtip Mas pada pemilu Kada 2024 di Bengkulu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!